Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tanggrang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sedikit berbagi tentang pengobatan psikiatri dan efek sampingnya. Banyak pasien mengatakan bahwa ketika mereka menggunakan obat-obat anti depresan, anti psikotik, anti cemas, mereka mengalami suatu kondisi yang tidak nyaman. Biasanya ini dikaitkan dengan efek samping obat yang seringkali dirasakan tidak nyaman sekali. Pada beberapa kasus, ternyata efek samping obat tersebut sebenarnya hanya terjadi pada minggu-minggu awal pengobatan. Dan tidak semuanya orang mengalaminya juga. Misalnya salah satu contoh adalah obat anti depresan. Obat anti depresan, golongan fluxetin, setralin, seringkali menimbulkan perasaan mual atau gangguan gastrointestinal di lambung yang berkaitan dengan pemakaian di hari-hari pertama ataupun mungkin di awal minggu pertama. Biasanya pasien yang mengalami gejala-gejala gangguan seperti ini mengeluhkan adanya perasaan mual, ingin muntah, dan susah buang air besar, atau bahkan diare sekalipun. Jadi tiap orang akan mempunyai suatu perbedaan dalam efek ataupun reaksinya sendiri. Kemudian yang paling sering juga dikeluhkan adalah adanya perasaan tidak nyaman atau cemas yang berkaitan dengan kondisi ini. Banyak di antara kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah-masalah ini biasanya dikaitkan dengan adanya suatu keluhan, perasaan yang semakin cemas, yang semakin merasa tidak nyaman akibat dari penggunaan obat tersebut. Dan ini tentunya sebenarnya bisa dikendalikan dengan penggunaan obat-obatan yang dengan dosis kecil terlebih dahulu ataupun biasanya si pasien diminta untuk terus meneruskan pengobatan kecuali kalau sangat tidak nyaman sekali. Obat-obatan lain yang juga mempunyai efek di depan yang tidak nyaman biasanya adalah obat anti-psikotik. Obat anti-psikotik cukup banyak, golongannya ada risperidol, kemudian juga ada haloperidol, ada yang kuetiapin, ada olanzapin yang berbeda-beda, dan kebanyakan dari mereka mempunyai efek mengantuk. Biasanya pasien mengeluhkan adanya perasaan mengantuk yang seringkali mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Untuk anti-psikotik memang sedikit berbeda dengan anti-depresan, perasaan mengantuknya kadang-kadang memang bisa tidak hilang. Dan seringkali ini dikeluhkan oleh pasien mengganggu kehidupannya mereka. Tetapi ada beberapa diantaranya juga yang kemudian bisa toleransi dengan efek ini dan menghilang gejalannya. Untuk mengatasi keluhan-keluhan yang berkaitan dengan anti-depresan maupun anti-psikotik, Biasanya kita memang mengedukasi pasien terlebih dahulu untuk bisa lebih memahami efek samping obat tersebut. Saya sebagai dokter jiwa yang banyak berkaitan dengan pasien-pasien yang mengalami gangguan psikosomatik, apalagi yang biasanya mengalami keluhan-keluhan fisik yang sangat mencemaskan dirinya, banyak diantaranya mengeluh kalau menggunakan obat yang mempunyai efek samping yang banyak. Biasanya dalam satu hari pakai saja mereka langsung mengalami kegelisahan. Sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah bahwa efek samping obat tersebut akan hilang sendiri dalam beberapa waktu ke depan. Jadi tidak perlu adanya kekhawatiran akan adanya kondisi seperti ini. Kedepannya harapannya adalah penggunaan obat ini akan menolk. Toleransinya akan lebih baik dan pasiennya akan menjadi lebih nyaman dengan penggunaan obat tersebut. Jadi tidak perlu khawatir dengan penggunaan obat-obatan seperti ini. Satu hal yang pasti adalah bahwa tujuan dari terapi adalah menyeimbangkan kondisi di otak orang tersebut. Sehingga tidak perlu khawatir kalau orang itu mengalami efek samping obat dan khawatir nantinya terjadi efek yang tidak baik di tubuhnya. Kalau kondisi fisiknya sudah baik, apalagi sudah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dari sisi penyakit dalam maupun urologi, maka kita bisa pastikan bahwa obat tersebut sebenarnya merupakan efek samping. Kecuali ada efek samping alergi. Kita tahu beberapa obat yang biasanya digunakan untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan bipolar ataupun kepribadian ambang bisa menggunakan anti-epilepsi. Biasanya itu mempunyai efek. Ada yang diantaranya mengalami ruam di kulitnya. Dan ini kalau memang ada kondisi seperti itu, lebih baik ataupun reaksi alergi tersebut dilaporkan kepada dokter yang memberikannya. Jangan sampai menunda karena khawatir nanti lebih berat lagi bisa sampai mengalami suatu sindrom yang disebut sindrom Stephen Johnson. Jadi itu yang bisa saya berikan pada teman-teman ataupun pada kawan-kawan pemirsa YouTube saya yang banyak juga menggunakan obat-obatan untuk mengatasi masalah gangguan kecemasan ataupun depresi dan gejala-gejala psikotiknya. Semoga semua sehat dan bahagia. Salam sehat jiwa.